Intro Presiden Korea Utara, yaitu Kim Jong-un, memang dikenal sebagai seorang diktator. Tak hanya ditakuti dan disegani warganya, Kim Jong-un juga kerap mengeluarkan peraturan, mulai dari yang ekstrim hingga yang konyol. Tak jarang, aturan-aturan yang dibuat oleh Kim Jong-un untuk warga Korea Utara selalu menjadi perhatian. Meski demikian, sindiran dan hujatan dari masyarakat dunia sama sekali tidak mempengaruhi gaya kepemimpinan Kim Jong-un dengan aturan-aturan anehnya. Berikut ini merupakan beberapa aturan aneh yang dikeluarkan oleh Kim Jong-un selaku Presiden Korea Utara untuk warganya. Kim Jong-un baru saja merilis sebuah peraturan baru. Seluruh masyarakat Korea Utara dilarang tertawa selama 11 hari. Aturan ini dalam rangka memperingati 10 tahun kematian ayahnya yang bernama Kim Jong-il pada tanggal 17 Desember 2011. Kim Jong-un membuat aturan aneh ini karena dirinya ingin semua rakyat bisa fokus mengenai jasa dan prestasi Kim Jong-il selama memimpin Korea Utara. Bagi warga yang melanggar, pemerintah Korea Utara bahkan tak segan untuk memberikan hukuman dan sanksi berat seperti penjara. Semua pria dan wanita di Korea Utara dilarang memiliki potongan rambut yang mengikuti tren dunia. Warga Korea Utara hanya diperbolehkan memotong atau mencukur rambut mereka sesuai dengan model yang sudah disetujui pemerintah. Ada 28 model rambut yang disetujui oleh pemerintah, yaitu 18 untuk wanita dan 10 untuk pria. Undang-undang ini mulai diberlakukan pada tahun 2013. Hal tersebut juga diasumsikan pula bahwa wanita yang sudah menikah harus memakai potongan rambut yang lebih pendek daripada wanita yang belum menikah. Masyarakat Korea Utara dilarang memiliki agama, sehingga hampir semua warga merupakan ateis. Hukuman berat juga akan didapat warga yang ketahuan punya agama atau menganut aliran kepercayaan tertentu. Pemerintah Korea Utara yang dipimpin oleh Kim Jong-un meyakini bahwa agama akan menjadi ancaman bagi mereka. Tidak seperti kebanyakan negara yang warganya sangat familiar dengan celana jeans. Di Korea Utara, celana yang biasa disebut denim ini dilarang untuk dikenakan, apalagi dipakai saat berpergian ke tempat-tempat umum. Lucunya lagi, memakai celana jeans dianggap sebuah kejahatan dan hukumannya dipenjara. Kim Jong-un juga melarang warganya untuk mendengarkan karya musik dari negara-negara lain. Tak hanya itu, pada tahun 2015, Kim Jong-un memerintahkan penghancuran semua kaset dan CD lagu-lagu yang dilarang oleh negara. Tak hanya itu, pemberitaan di Korea Utara juga diatur oleh pemerintah. Di Korea Utara, hanya ada tiga saluran TV dan semua kontennya diatur oleh pemerintah. Itulah tadi beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Kim Jong-un selaku Presiden Korea Utara. Menurut kalian, mana peraturan yang paling aneh? Silakan komen di bawah dan berikan alasan kalian kenapa memilih peraturan tersebut. Dan jika kalian suka video kali ini, jangan lupa tekan tombol like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke, thanks for watching, and see you the next video. video.